Intro Dalam upaya memperkuat jajaran aparatur sipil negara di Kementerian Kesehatan dengan talenta-talenta terbaik dari kalangan fresh graduate dan alumni Direkturat Jenderal Pelayanan Kesehatan menggandeng Universitas Hasanuddin Makassar untuk menyelenggarakan seminar umum yang bertajuk Kemenkes Goes to Campus Untuk menarik talenta fresh graduate dari berbagai universitas agar menjadi bagian dari ASN Kementerian Kesehatan di Direkturat Jenderal Pelayanan Kesehatan bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin Makassar menggelar seminar umum bertajuk Kemenkes Goes to Campus Acara ini diadakan pada Senin 5 Agustus 2024 di Gedung Auditorium Prof. A. Amiruddin Fakultas Kedoktoran UNHES Dalam sambutannya, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Prof. DRJ Muhammad Ruslin, MKS, PHD, SPBM memberikan apresiasi kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Ashar Jaya yang membawa rombongannya Kehadiran mereka membuktikan bahwa UNHES layak untuk diajak bergabung dengan Kementerian Kesehatan Kegiatan Kemenkes Goes to Campus yang pertama kali diadakan UNHES ini bertujuan untuk menantang mahasiswa agar siap bergabung dengan Kemenkes tidak hanya mahasiswa dari bidang medis tetapi juga dari bidang hukum, teknik, dan lainnya Ini merupakan wujud komitmen Rektor dan UNHES untuk siap ditantang oleh Kemenkes serta membuktikan bahwa mahasiswa UNHES meski masih berstatus mahasiswa dapat memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan mempersiapkan sumber daya berkualitas sehat dan hebat Dirjen Ashar Jaya hadir langsung untuk memberikan informasi tentang Kemenkes Goes to Campus dan tujuan kegiatan tersebut Dengan penampilan santai menggunakan kaos berlogo Kemenkes Goes to Campus Ashar bahkan meminta pembatasan jumlah mahasiswa bidang medis karena Kemenkes memerlukan talenta dari berbagai disiplin ilmu lain Ini luar biasa ya karena kami datang ke sini tujuannya memang untuk menggait talenta-talenta muda dan hebat dari Indonesia Tumur khususnya Universitas Hasanuddin dan saya melihat memang mahasiswa Hasanuddin ini luar biasa mereka menunjukkan antusiasme yang bagus sekali dan mereka semua akhirnya paham bahwa untuk mewujudkan Indonesia sehat gak bisa hanya orang kesehatan tapi disiplin ilmu yang lain akan banyak berkontribusi untuk Indonesia sehat tahun 2034 Selain pemamparan materi acara ini juga menghadirkan sesi sharing oleh para alumni UNHES yang berhasil berkarir gemilang di Kemenkes Sesi tersebut menjadi ajang berbagai informasi lawangan kerja yang mempertimbangkan kebutuhan talenta dari berbagai bidang di Kementerian Kesehatan Ashar berharap para mahasiswa melihat Kemenkes sebagai alternatif masa depan bukan hanya sekedar tempat mencari lawangan kerja bagi para alumni tetapi juga penyedia sejumlah beasiswa studi lanjutan dan magang bagi peminat baik di dalam maupun luar negeri peluang berkarir di Kemenkes tidak hanya di dunia kesehatan tetapi juga ada kesempatan berkarir di BUMN Ya, Kemenkes memuka banyak peluang dari berbagai disiplin ilmu dan berbagai tempat di seluruh Indonesia jadi jangan hanya berpikir untuk Makassar saja kamu kan ayam jantan dari timur bukan ayam sayur gitu ya pilih dong tempat-tempat lain di Indonesia dan saya tunggu kiprahnya alumni UNHAS di Kementerian Kesehatan Total formasi CPNS Kemenkes 2024 untuk tenaga kesehatan adalah 6.837 dan tenaga teknis sebanyak 1.770 dengan total 8.607 formasi Kemenkes memiliki 219 unit kerja termasuk 55 unit kerja di kantor pusat 164 unit kerja UPT dan 38 UPT Kemenkes di Sulawesi, Maluku, dan Papua Terima kasih telah menonton!